bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah hampir satu minggu nih saya gak upload video karena channel saya baru dapet musibah teman teman jadi kalau gak salah ya teman teman ada yang melaporkan konten saya sehingga pihak youtube mendeteksi bahwa konten saya itu berbahaya tapi saya gak mau berpersangka buruk saya apa namanya saya ulas lagi apa yang saya sampaikan di video itu emang mungkin kurang apa namanya kurang banyak hal positifnya mungkin tapi menurut saya itu video baik-baik aja menurut saya pribadi karena video itu udah lama teman teman ataupun bisa karena youtube sedang update terus menerus jadi terdeteksi bahwa konten saya itu berbahaya selama satu tahun terakhir ini saya mendapatkan notifikasi pelanggaran dua kali teman teman jadi dua kali itu pertama video shop mengundang apa namanya unsur kejahatan pertama tapi itu gak gak mendapatkan teguran cuman ngasih notif doang dan video itu di take down setelah beberapa bulan kemudian tepatnya seminggu yang lalu walang salah seminggu atau sepuluh hari yang lalu dua video saya di take down lagi teman teman tapi yang satunya dihapus total dari youtube dan yang satunya harus dihapus teman teman dan efeknya itu channel saya gak bisa upload video gak bisa live streaming gak bisa posting di take komunitas karena melanggar komunitas youtube itu kontennya adalah cara mendapatkan express VPN sekretis satu bulan untuk pc dan hp android jadi video pertama itu untuk android video yang kedua itu untuk pc dan disitu saya menjelaskan bahwa apa namanya VPN express kan kita tahu harus beli satu bulan atau satu tahun nah di video itu saya menjelaskan biar kita bisa menggunakan fitur premium dengan gratis selama satu bulan teman teman dan itu menurut saya juga aman aman aja gitu ya isi kontennya dan mungkin ada yang nonton videonya mereka download aplikasi yang ada di deskripsi terus mereka daftar register gitu ternyata gak berhasil aplikasinya minta update disitu salah saya di video gak menjelaskan bahwa jika ada update atau semacamnya gitu si aplikasi itu atau trik yang di video itu udah gak bakal kerja lagi teman teman jadi saya kira ini ada yang melaporkan terhadap konten saya tersebut setelah beberapa hari kemudian saya berpikir lagi mungkin apa namanya pihak tutup mendeteksi bukan karena laporan teman teman jadi saya positif thinking aja pada teman teman semua dan misalkan ada yang melaporkan juga saya maafkan ya teman teman samanya juga manusia disini saya terima dengan ikhlas hukuman di channel saya sendiri selama kurang lebih 7 hari gak bisa upload dan mendapat teguran komunitas di SP1 teman teman channel saya makanya ada yang nanya kenapa kok gak berupload ya ini alasannya itu karena channel saya sedang ditegur oleh pihak youtube karena melanggar pedoman komunitas yaitu konten yang mengandung berbahaya atau mengandung kejahatan jadi seperti itu teman teman nanti setelah video ini terpublikasi saya akan rutin lagi mengupload video video karena sudah banyak video dalam antrian yang akan saya sampaikan kepada teman teman khususnya para youtuber pemula seperti saya semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dari awal buat channel sampai sekarang teman teman dan saya ucapkan terima kasih pada subscriber yang setia menemani dari 0 sampai sekarang mencapai 3000 subscriber teman teman terus dukung channel ini sampai berkembang sampai besar teman teman biar nanti kita belajar bareng lagi mungkin itu aja nih video kali ini ya nanti ke depannya saya mau upload beberapa trik untuk kalian semua yang mungkin sudah menunggu upload terbaru dari channel ini saya pabit undur diri mohon maaf bila ada salah kata disini saya ucapkan sekali lagi disini saya gak ada unsur apa-apa untuk membuat video ini atau merasa dilaporkan konten yang saya di tagline itu saya gak ada saya ikhlas terimanya dan ke depannya doakan semoga channel ini semakin berkembang dan membuat konten-konten yang bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati